Bagi Anda yang tidak sempat berbuka puasa di rumah karena masih dalam perjalanan dengan menggunakan transportasi MRT, jangan takut. Khusus bulan puasa, PT MRT memperbolehkan penumpangnya untuk makan dan minum di dalam fasilitas MRT. Apa saja yang boleh dimakan? Berikut laporannya. Ya pemirsa, saat ini saya berada di MRT Jakarta, tepatnya di stasiun Bundaran HI. Dan pihak MRT menekankan tidak boleh makanan berat di dalam kereta, tapi hanya makanan kurma dan minum air mineral untuk membatalkan puasa. Kali ini juga saya sudah menyiapkan air mineral untuk membatalkan puasa di dalam kereta MRT. Yuk kita lihat suasananya langsung aja. Dan kali ini saya sudah bersama, siapa Pak? Boleh kenal apa namanya Pak? Anto. Ini gimana? Dengan adanya kebijakan hanya boleh makan kurma sama dengan juga minum air, ini ngaruh nggak sih dengan ibadah berbuka puasanya? Cukup ngaruh sih ya bagi umat muslim yang merayakannya soalnya di waktu perjalanan ini kita bisa membatalkan puasa walaupun hanya segedar air putih dengan kurma saja. Tapi ada solusi nggak nih misalkan buat pihak MRT-nya lebih baik, gimana nih? Di kebijakan, di guna tanpa badan aja deh, di toleransi gitu? Kalau untuk kebijakan sih sudah cukup ya, takutnya kan disini kita mendukung kebersihan MRT juga ya. Takutnya dari makanan-makanan lain mungkin terlalu merepotkan dan memudahkan orang untuk, apa, tidak memudahkan orang untuk membuka puasa gitu. Jadi dengan air putih kurma, silahnya cukup untuk membatalkan aja. Itu dia, makasih banyak Mas Santo, selamat sampai tujuan, selamat berbuka puasa juga. Ya pemirsa, itulah tadi ternyata pihak masyarakat ataupun menumpang juga nggak bermasalah dengan kebijakan MRT untuk berbuka puasa dengan kurma dan hanya dengan air mineral. Dari Jakarta, Hasbiallah, Dendi Bernadi, AY News melaporkan.